halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya disini channel hobbit tidur jadi di video kali ini saya akan mereview satu buah produk ini adalah rice cooker hokobai miso ya guys ya untuk harganya sendiri dulu ini saya beli sekitar 300 ribu rupiah dan bentuknya ini seperti ini mirip rice cooker yang bisa memasak berbagai jenis makanan ya saya punya ini dari bulan Juli kalau tidak salah bentuknya ini lumayan cukup unik dan juga kelihatannya sangat mewah sekali akan tetapi kalian jangan tertipu dengan bentuknya yang sangat cantik ini ya guys ya karena menurut saya rice cooker ini tidak worth it atau tidak bagus atau tidak baik-baik saja ya guys ya ini untuk wujudnya seperti ini kita tes dulu kita periksa dulu dari segi materialnya untuk materialnya sendiri ini lumayan cukup standar ya biasa aja kayak terbuat dari plastik-plastik yang sangat murah akan tetapi kalau kalian nyari yang pengen yang murah boleh beli ini tapi saya tidak merekomendasikan kenapa karena ini sangat payah sekali menurut saya guys ya untuk materialnya ini disini dalamnya ada ini ya satu ini untuk wadah nasi yang ada semacam cucuk-cucuk di balon itu mirip ya di bawahnya juga ini ada bolong-bolong kayak gini kemudian ini agak penyok mungkin kemarin kebanting sama ibu saya guys ya seperti itu untuk di bagian bawahnya ini untuk bagian pemanasnya seperti itu kemudian kita dapat jingjingannya guys disini ya ini ada jingjingannya untuk beratnya sendiri ini lumayan cukup ringan dan mudah dibawa kemana-mana mohon maaf di luar lo mobilnya W HP guys ya selain itu kita juga dapat satu buah kabel guys ya disini kabelnya ini bisa dicabut mirip kabel komputer warna hitam dan celopkan jacknya seperti ini guys di bagian belakangnya tidak ada apa-apa hanya ada baut dan juga pembuka magicomnya guys ini ada informasi produk di belakangnya ya mohon maaf rada ngeblur kita tahan dulu ya guys ya ini informasi produknya produknya multifunctional rice cooker rate voltage 220 volt rate frekuensi 50 hertz kemudian rated power 900 watt lumayan cukup gede guys ya kapasitas 5 liter jadi selain itu tadi menurut saya ya kelemahan lainnya rice cooker ini sangat memakan listrik yang sangat besar guys karena kita harus punya listrik 900 watt lumayan cukup gede ya kalau kalian di rumah punya paket listrik 450 watt gak bakalan kuat guys ya nanti otomatis si listriknya ini akan ngejepret atau ngejeplak terus seperti itu untuk fitur menunya disini ada keep warm cancel kemudian ada plus minus start fitur reservation kemudian ada forage cooking mat cake fried nutritional soft cooking nutritional soft keep warm mat disini ada hokobai miso jadi magicomb ini menurut saya setelah saya pakai beberapa bulan ya ini hanya bisa digunakan untuk memasak nasi tidak bisa digunakan untuk menghangatkan nasi kenapa karena setelah beberapa jam setelah nasi hangat itu walaupun disini ada tulisan keep warm kita tidak bisa memakan nasinya ya nasinya nanti akan berwarna kuning kemudian berbau menurut saya ya selain itu ketika listriknya tidak kuat otomatis nanti KWH nya ngejepret guys ngejeplak seperti itu jadi kalau kalian nyari rice cooker saran saya rekomendasi saya belilah yang agak mahalan dikit ya karena Miyako juga ataupun Pidip juga menjual rice cooker modelan seperti ini disini ya untuk fiturnya disini ada tombol star warna merah kemudian disini keep warm dan juga cancel ini warna coklat guys ya jangan tertipu dengan tampilan yang cantik di luar ya padahal emang ini kurang bagus menurut saya dan juga tidak worth it bukan saya menjelekan produk ini ya guys ya akan tetapi saya juga sudah pengalaman menggunakan ini dan saya berbicara seadanya agar kalian yang ingin membelinya mudah-mudahan berubah pikiran dan tidak jadi membelinya tapi kalau kalian punya budget pas-pasan ya silahkan gunakan ini hanya untuk memasak nasi ataupun memasak shop ya karena ini tidak bisa digunakan untuk menghangatkan nasi kenapa karena menurut saya panasnya ini disini lumayan terlalu panas banget sehingga mengakibatkan nasinya menjadi kuning ini adalah salah satu produk hokobai miso yang lumayan cukup murah dan banyak diminati oleh kalangan ibu-ibu rumah tangga yang baru saja atau awal-awal berumah tangga saran saya mendingan ya beli magicom yang lebih kecil saja kalau enggak beli yang lebih mahalan dikit guys ya saya bukan pedagang produk tapi menurut saya emang enggak bagus gitu pokoknya begitu jadi mungkin itu saja untuk review produk kali ini jadi kalau kalian mau beli ini jangan lupa ya kwh-nya dipasang yang ukuran dua paket atau 900 watt guys ya seperti itu saja mungkin demikian review produk saya kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga saya berbicara seadanya ya enggak membaguskan ataupun menjelekan mungkin kebanyakan menggorengkan ya hanya memberikan pengalaman saya pribadi ketika saya menggunakan rice cooker ini ini juga sudah mulai bulukan ya guys ya karena saya di rumah sudah tidak menggunakan ini lagi guys disini juga geskala lotor talanya ini adalah sisa-sisa waktu saya menghangatkan nasi ya nanti nasinya ini ayah koneng-koneng doang kita guys ya iya nanti disini banyak kering-keringnya gitu kemudian pas kita nanti nasinya disiuk atau diangkat menggunakan centong ya diorak-arik itu nasinya akan kering dan juga bau banget tidak enak lah pokoknya kalau untuk memasak nasi ya kalian boleh menggunakan ini walaupun disini misalnya timernya kita masak nasi 40 menit 20 menit juga rice cooker ini nasi itu sudah matang guys jadi itu saja ya review produk kali ini sampai jumpa di video selanjutnya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe kemudian di share juga ingat ya ke teman-teman kalian semuanya thank you for watching thank you for attention sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye